Jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus mengetahui rumus untuk mencari jarak dua titik apabila diketahui koordinatnya. Misalkan titik A berada di koordinat X1, Y1, Z1 dan titik B di X2, Y2, Z2, maka rumus jarak adalah akar kuadrat dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah dengan Z2 dikurang Z1 kuadrat. Maka dengan menerapkan rumus ini, kita akan mencari jarak dua titik, yaitu jarak E ke F adalah akar kuadrat dari X2-nya yaitu min 8 dikurang 3 kuadrat ditambah dengan min 5 dikurang 5 kuadrat ditambah dengan 4 kurang 2 kuadrat. Maka ini kita peroleh akar kuadrat dari, ini adalah min 11 kuadrat ditambah dengan min 10 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah akar kuadrat dari min 11 kuadrat adalah 121 ditambah dengan min 10 kuadrat adalah 100 ditambah dengan 2 kuadrat adalah 4. Sehingga kita peroleh ini adalah akar dari 225 sama dengan 15. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.